Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Ivan dan sekarang gue mau berbagi tips gimana caranya dapetin skill point yang banyak tapi secara cepet Nah di video sebelumnya gue pernah ngasih tips juga yang sama tapi ternyata tips itu udah update ya Jadi disini gue mau update tipsnya gimana dengan cara yang mungkin mirip-mirip ya Tapi disini gue bakal saranin kalian buat pake semua skill yang berhubungan dengan damage Entah itu mau pake firearm, critical hit, piercing, apapun itu yang pasti yang harus dipake adalah G-Avo Killer Karena kita akan menghadapi musuh yang namanya G-Avo ya Tapi disini karena gue udah punya infinite shotgun, shotgun master, dan critical hit gue lebih prefer pake skill ini guys ya Kalian boleh langsung tiru juga kalo misalkan udah punya skillnya Nah disini gue sangat-sangat menyarankan kalian untuk pilih chapternya E-Dawong Karena chapter E-Dawong itu chapter tercepat dibanding yang lainnya dan punya poin yang lebih besar dibanding lainnya Jadi kita langsung masuk aja ke chapter 2 strip 3 Pilih difficulty-nya cukup emitter aja karena semua difficulty jumlah poinnya sama guys Dan disini gue bakal nyalain infinite ammo karena gue pake infinite ammo Dan kalo misalkan kalian punya senjata berat lainnya kayak misalnya udah punya sniper atau crossbow yang bisa meledak Nah itu juga disarankan gue sarankan buat pake itu juga guys ya Pokoknya senjata berat apapun yang kalian punya Tapi yang paling gue sarankan adalah shotgun Karena musuhnya bakal lebih cepet semuanya kalo kita pake shotgun Poin pertama Poin kedua kita udah dapet 5.000 poin berarti Dan jangan lupa disini ada serpent emblemnya guys ya Jadi di chapter E-Dawong itu ada dua serpent emblem Satu disitu dan satu lagi ada di semacam selokan ya Tapi disini selokannya lumayan elite ya guys ya Nggak seperti selokan yang biasa kita lihat Nah kita tunggu dulu disini karena akan ada satu zombie yang turun Oke Poin ketiga Dan disini hati-hati karena akan ada G-AFO yang muncul Langsung kesini aja Jadi G-AFO ini lemahnya di bagian punggungnya yang ada warna putih-putih barusan Dan jangan lupa ambil skill point yang disini ya Tempat G-AFO tadi keluar Karena ini pointnya sangat besar Oke langsung kita maju lagi Terus disini juga Kalo kita ngelewatin ini Dia langsung maju guys Nah kalo dia udah mukul-mukul gitu Itu tandanya Sudah meningsoi juga ya Oke ini serpent emblem kedua itu pas kita turun Langsung ada di belakang Nah ini guys Biar hemat peluru dipukul aja Tari love dulu sebelum naik ke atas Nah inilah tempat dimana kita akan farming skill point yang sesungguhnya Yang ini nanti bakal menetas semua guys Oke jadi musuh kita itu ditandain sama Yang merah-merah ini ya Tuh nanti ada lagi disana Dan dia bakal muncul lewat sini guys Hati-hati Kita tunggu dulu Nah itu dia ya Habis ini dia bakal ada satu yang di belakang kita Nah itu Oke Oke sudah semuanya kita bantai-bantai Dan ini yang terakhir ya guys ya Oke habis ini Jangan langsung keluar nih Karena nanti skill pointnya gak akan dapet Jadi kita lanjutin aja ke depan Dan kenapa tadi gue bilang Gue sangat menyarankan chapternya Eda Wong Soalnya disini udah selesai guys Sebetulnya kita masuk ke dalam cutscene Terus di skip aja cutscene Dan udah beres ya Cuman 4 menit doang 5 menit lah 5 menit guys ya 5 menit terus musuh aja Kita lihat skill point gue sudah bertambah Tadi cuma 300 ribu sekian Kalau asalnya gue tampilin juga Sekarang gue udah punya 324.880 Dan tinggal kalian ulangi aja Cara ini Terusnya tadi endgame aja Jangan continue kayak gue Karena kalau continue kita bakal masuk ke chapter berikutnya Tapi kalau misalkan udah terlanjur Continue ke chapter berikutnya Tinggal keluar aja guys ya Itu aja tipsnya Jadi kalau misalkan kalian suka sama tips-tips kayak gini Kalian boleh like video ini Dan share ke temen kalian yang butuh juga Kalau misalkan gak suka bisa di dislike aja Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah mendukung channel ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye bye